Pertama, Alter Egonix melawan Saint Spartan Viteri. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di Youtube, langsung nonton di Buya. Karena kalian bisa nonton dengan delay yang lebih cepat 5 menit daripada Youtube. Dan dapetin Diamond. Karena gak nonton, karena dapet Diamond gak Buya. Oke, thanks for the game. Usuong ya. Dengan skill, eh skill lagi sampe. Skill ini ya, dari bapaknya Luke. Tapi kita lihat dari Steel Diplomacy Invisible juga merupakan bangku gaming terbaik. Kalian bisa langsung cari di e-commerce kesayangan kalian. Let the game begin, Invisible ya. Eh kebalik. Tapi kita... Kembalik, kebalik guys. Tapi kita balik lagi ke area game. Gimana point of view kita berada di area Fancy Nancy. Udah ada 2 hero dari Saint Spartan Viteri. Maca di babysit sama romernya Pham. Ya, karena disini tukar lane kan. Fancy Nancy nya harusnya main di mid lane. Karena ini dia main di area gold lane. Biar bisa neken ke arah lane juga. Apalagi nanti, kan gold lane nya deket sama purple buff. That's why kayak mereka bisa dari Fancy Nancy kan juga clear lane. Nyolong purple buff ke arah lawan kalau memang sampe blank gitu. Tapi kita lihat bulat juga masih 1v1 situation bersama. Juga dengan Nao. Sejauh ini juga dari kedua belah jungler. Masih sibuk terhadap jungkul pattern nya. Dan bahkan kali ini pun udah ada 3 hero dari Alter Egonix. Yang memukul mundur 2 hero Saint Spartan Viteri. Yang membuat mereka gak boleh bermain secara agresif lagi. Run-run. Udah mulai memajukan dirinya ke area depan. Ngingat dari sisi farm nya pun misalkan sengah dari HP nya. Tapi gak mau ternal lover comic juga. Buat run-run. Udah mulai coba untuk rotasi lagi ke area lane lain. Tapi emang disini kan Nao juga salah satu hero yang sustain ya. Jadi dia bisa bertahan juga. Tapi dari arah top lane juga udah mulai disetap. Chelly, Pinberry dan juga Bulat. Apalagi disini bahkan Pinberry langsung mencoba untuk melakukan invasi. Minual The Bottom League 4 hero sekaligus mencoba untuk langsung menghajar. Karena goal shield tarotnya pelan-pelan langsung dipretelin. Walaupun mulai datang lagi Maca dan juga Van menuju ke arah depan. Tapi gila 3 per 4 goal shield tarotnya hancur. Sedangkan Pinberry di Tartal Camp by Puyah juga sudah memulai inisiasi ke arah Tartal. Nao pun sadar pergerakan dari Alter Egonix. Golem Sargon juga udah mulai dilakukan. Tapi Tartal masih bisa di retribusi dengan baik Stacey. Dengan wall form yang mencoba untuk menghajar ke arah depan. Tapi sepertinya masih belum mau inisiasi T-5. Yes, kompensasi yang bagus dari kilangan setengah. Dari goal shield tarot yang ada di area bottom link. Tapi kali ini Alter Egonix bermain secara agresif. Dimana dari sisi par 4 buffnya sendiri masih bisa di secure. Ternyata oleh Pinberry sempat kemat hero. Hadir di area sana untuk mengambil objektif Pinberry. Tapi Fancy Nancy udah mulai diberikan kecaman maut. Dari sisi Maca dan juga Fah. Membuat Fancy Nancy harus mundur ke area belakang sejenak. Meanwhile udah mulai ada T-5 dispray dan tentu saja oleh Agatha Tartal. Nah lo. Berhasil diamat oleh Pinberry. Dipalikan keadaan kalau Lick and Fouse. Tapi Stacy harus mengurungkan niatnya. Mengatur dari angry gloom juga yang dibuka oleh seorang Celi. Ini yang seperti yang Kolius bilang P. Dimana dengan tidak ada nyakarat kontrol. Otomatis Pinberry tuh untuk hit and run tuh udah enak banget. Karena kan untuk early game. Hit and run tuh sangat dibutuhkan bagi alu card kan. Tapi kalau udah di middle game. Kalau udah jadi. Tabrak gimang yang ada gitu loh. Semuanya bakal langsung dihajar begitu saja. Tapi ini ya. Udah lah terjadi pertarungan yang tiada akhir. Ya kan antara bulat versus now. Walaupun bulatnya lumayan bonyok nih. Dengan satu bar darah terakhir. Falling Star Moon now juga tapi udah gak ada. Mananya juga terbatas. Apakah bakal dikejar menuju karabes? Karena I'm on. Eh gak liat aman. Aman bulat. Aman. Aman ya omong ya. Aman aman. Kesternya pura-pura gak liat aja. Yuk kita liat di harap feet lane. Move on move on. Dari Celi juga masih berusaha untuk lakukan defensifnya nih. Tapi ya memang dengan angry gloom ya minion cepat banget abis. Yes menurut di area bottom lane. Fancy Nansino membuka satu buah metal shower untuk memukul mundur maca. Udah ada satu buah goal shield yang hilang juga di area bottom lane sana. Akan mengarah ke area objektif yang hilang. Benar saja Alter Egonix di menit yang ketiga. Berhasil mengemankan satu buah objektif tarat dari Saint Spartan Viteris. Well 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 dengan seperti ini otomatis dari Alter Egonix juga sedikit memiliki keunggulan dari segi objektif taratnya. Walaupun ini gak terlalu unggul-unggul amat nih. At least dari Fancy Nansi ini udah bakal enak banget untuk join team fight. Untuk melakukan rotasi mencuri parton buff lawan. So kita bakal liat aja sih seperti apa. Karena Tartal yang kedua juga sudah mulai muncul di line of Dawn City. That's why kayak kita bakal liat nih apakah Alter Egonix bakal nge-setup. Atau ternyata Saint Spartan Viteris yang bakal mengkontes Tartal-nya. Karena Tartal-nya udah mulai ditarik-tarik ke bawah. Fan udah ngasih info. Bulat pun coba untuk datang. Tapi Pinberry udah mulai masuk. Langsung lonceng cara depan sana berputar-putar. Tartal dia dalam sekarang tembaknya masih bisa diamankan oleh soalnya Stacey. Sini kelingit juga menulis lembaskan. Tapi ternyata turunnya sekarang banget. Malah Pinberry yang langsung diajar. Fan dia ditemak dengan open fire. Dan akhirnya Fan pun harus tubang dan double kill untuk Stacey. Advertise untuk Alter Ego dan Disadventive untuk Saint Spartan Viteris. Kali mengingat satu objektif Tartal berhasil mereka amankan. Dan dua objektif kill untuk Stacey. Membuat Stacey akan semakin enak lagi untuk tumbuh di menit-menit selanjutnya. Kali ini pun Stacey kembali melakukan rotasi. Dia melalang buana membantu Fancy Nance yang udah swap lane. Yang tadinya di area bottom lane. Kali ini dia udah ada di top lane. Wave Minion udah mulai memasuki satu outlet para tir pertama. Tapi Bulat udah melakukan Ama Fandak juga. Agar Wave Minion penunjang pergerakan Alter Egonix bisa mereka clear dengan cepat. Memang antara dia mau narik Fancy Nance tapi tadi gak dapat. Atau memang masukin dulu Wave Minionnya ke arah Tart. Supaya bisa cepat di clear. Sehingga kayak Alter Top Tart masih bisa diamankan. Tapi Pinberry dia sendirian. Lewat open map. Ternyata ada rune-rude. Ini yang membuat dia harus mengurungkan niatnya. Dengan belum adanya kehadiran bulat otomatis. Untuk open map ability dari Saint Spartan bakal sedikit kesulitan sih. Karena dia cuma bisa ngadalin fun dan juga bulat nantinya. Tapi di area top lane. Agatha sudah mulai bergabung bersama Fancy Nance. Diajar juga ada Meteor Shock Wave dan Meteor Shower pun langsung. Di pop-up bulat. Harus mundur ke belakang. Star Moon Shock Wave. That's okay. Dan masih bisa click out juga ke area belakang. Melakukan recall terlebih dahulu untuk Regenerasi SP. Tapi kali ini kita bisa lihat juga. Tiga hero dari Saint Spartan. Peter ini udah dibombardir. Gitu saja loyang-gatah. Wave Minionnya udah mulai dimersihkan. Tapi Pinberry. Fancy Nancey pun harus mundur ke belakang. Stacey. Licken Pounds mengarahkan Pinberry sendirian. Versus everybody. Tadi membuat Pinberry di area top lane pun harus hilang. Diamankan nyawanya oleh empat hero Alter Egonix. Sepertinya dia kekurangan informasi. Atau memang tidak adanya informasi dari teman-teman Saint Spartan. Bahwa tiga hero itu misik. Jadi kayaknya ketika dia mau coba untuk menghajarkan Repensi Nancey yang memancing. Dia pun terpancing nih. Maju ke depan. Ternyata udah mulai standby. Dan langsung dihajar. Begitu saja. Dari tiga hero nya Alter Egonix. Ini harus benar-benar diminimalisasi sih. Dari sisi kesalahannya Pinberry sendiri. Agar tidak dikelola terlanjut oleh Stacey dan kawan-kawan. Karena kalau-nya mereka pun gak mau kehilangan opportunity. Turtle yang ketiga pun langsung di-secure begitu saja. Dari keterangan tutorialnya. Pada gangguan yang berarti diambil oleh Stacey. Bahkan kalau-nya pun juga mau maju ke arah depan. Mas-mas-mas lo diamankan. Mega kill. Seorang naruh looking for more. Double kill. Oncap tapi ternyata nyawanya direnggut. Oleh seorang Stacey masih mau lebih ternyata. Tapi ternyata kita bisa lihat dimana Stacey nya masih bisa mundur. Dan gak mau terlalu overcome it. Iya. Bisa dia triple kill. Padahal wall form ke depan dapetin point kill. Dia kan pakai killing spree. Harusnya masih selamat. Cuma dia gak mau dewasa juga dari Stacey. Jadi kayak daripada nanti celengannya diambil sama Saint Spartan Viteri. Yaudah mendingan gue mundur aja dulu. Double kill cukup lah. Enough ya. Lebih baik cukup daripada berlebih dan malah ternyata merugikan. Benar banget. Lebih baik cukup ya. Karena yang suatu yang berlebihan itu gak baik juga. That's why Stacey masih bisa selamat. Dan mundur kembali ke arah belakang. Untuk mengambil possibility junglenya. Tapi di area apa? Mulai ditembak begitu saja. Viterinya mencoba untuk mundur ke arah belakang. Dari udah mulai sekarat banget. Tapi single eagle. Di papa menuju karagata. Coba untuk ditembak-tembak lagi. Pannya udah mulai sekarat. Flick out ke arah belakang. Nah onnya udah mulai sekarat juga. Emang bakal ditarik karena bulat. Ternyata malah lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Fancy Nancy. Melakukan cover yang sangat baik. Nih Cipi. Melanjutkan omongan tadi. Tapi ada satu. Yang berlebihan itu baik. Apa? Cintanya netizen ke Cipi. Iya sih itu gak apa-apa. Oke. Tapi kali ini kita bisa lanjutkan Masha. Udah mulai membersihkan weapon ini. Dia gak mau mengendal resiko untuk. Mengelakukan split push ke area bottom lane. Membuat Masha pun harus mundur ke area belakang terlebih dahulu. Karena udah dengan omongan juga. Dan kita bisa lihat center outer target Saints. Warton Viteri pun harus tumbang. Membuka vision yang lebih luas lagi untuk outer egos. Kuisisi jungle pattern dari Pinberry. Masih langsung di cover ya. Tapi itu pedes banget. Van kayaknya belum bikin radiant armor. Sehingga meteor shower-nya sakit banget. Tapi ini dia ada pesan. Cipi dari Ando Sampo. Semangat caster katanya. Thank you. Thank you. Yap ini dia. Lord Camp by Puyatanda. Bapak Lord yang terhormat. Sudah mulai hadir di land of dawn. Dari bulat menggunakan ammo pendant. Menarik ke arah pensi Nancy. Dari langsung satu bar. Dia pun langsung mundur ke belakang. Tapi dengan bakwa pensi Nancy. Dengan cang-nya. Dia bisa menggunakan meteor shower dari jauh. Jadi tidak perlu-perlu banget nih. Untuk pulang ke base nih. Kalau memang gak banyak hero yang bisa dive-in ke dia. Lordnya udah mulai diinisiasi. Ini termasuk gambling ya. Karena lihat dari lima sense. Seperti Viteri juga udah mulai siap menghajar. Tenok up juga dari seorang Lord. Nao-nya mencermat untuk menahan. Pauling star mode. Dilepaskan menuju ke arah Shelly. Tapi masih bisa diamankan oleh seorang Stacey. Kita lihat-lihatin Barry-nya. Malah terjadi petumbang di depan sendirian. Bahkan Fad. Yang dari Eskarat juga langsung diajar sama seorang Stacey. Like and post sekarang depan. Darahnya pada Eskarat. Tapi masih bisa berubah menjadi human form ke arah belakang. Sedangkan Bulat di belakang dipukul sama Nao. Macan tidak bisa bertahan dari Meteor Shower-nya. Dan bahkan Shelly pun tumbang dan wipe out. Untuk Alter Egonix. What a play game. Alter Egonix mereka benar-benar udah overconfident juga. Karena memang garis di golferannya di link sama Alter Ego. Nah that's why mereka benar-benar komik ke area Lord. Ini dia instan replay persebut by Lita-nya. Dimana mereka memancing keributan di area Lord. Berbeda dengan game sebelumnya. Saints 410 Viteri masih belum bisa untuk lakukan skill terhadap Lord. Yang disecure oleh Alter Ego. Kita akan lihat tentang yang akan kayak ini menjadi akhir dari Saints 410 Viteri. Mereka bisa melakukan defense mechanism dari gempuran yang diberikan oleh Alter Egonix. Oh my god. Itu bakal cherry sakit banget. Bahkan Blasties harus dipakai dan pun-pun-pun harus sedikit keluar. Dan ini berat karena perbedaan gold sudah sampai hampir 12 ribu bahkan. 12 ribu tuh. 12 ribu di menit yang ke-10. So unggul banget Alter Egonix di game yang kedua ini. Membuat Saints 410 Viteri bahkan tidak mendapatkan puni-puni gold ya. Tapi Lorde udah mulai masuk ke area bottom line. Falling Star Mode dari now. Bagus banget ke arah tiga hero. Tapi sayang sekali Saints 410 Viteri masih bisa survive dan mundur ke arah belakang. Agatha Fensinensi sudah mulai masuk juga pelan-pelan. Mendorong teman-teman dari Saints 410 Viteri. Lorde pun tumbang. Semua best area-nya potang. Tapi kita lihat Saints 410 Viteri masih mencoba untuk melakukan defensive. Diajak juga dengan nama Fn3. Karena siapapun masih ada Falling Star Mode. Tapi gak bisa di follow up sama teman-teman Alter Egonix. Wave Minion tuh. Jangan terkirakan dari Alter Egon untuk mulai memasuki. Tapi Saints 410 Viteri mereka sibuk untuk membersihkan Wave Minion yang sudah mulai didorong. Sejauh ini, Alter Egonix masih belum bisa menembus pertahanan. Masih ada defense mechanism yang cantik. Tapi udah ada Wave Minion yang jalan kembali di area sisi mid lane. Namun, Alter Egonix gak mau troll overcomit. Mereka kembali hanya memberikan efek isolasi aja terhadap Saints 410 Viteri. Coba untuk mulai manaj lagi dua. Wave Minion top dan juga bottom sudah mulai berjalan. Diberikan jalan oleh Nao dan kawan-kawan. Lima hero Saints 410 Viteri terlihat tangguh untuk bisa mendorong. Dan bahkan memukul mundur Alter Egonix. Udah ada Metal Shower juga yang sibukkan. Ligen Pouch karena depan bahkan kita bisa lihat juga kali ini Wave Minionnya masih bisa ditahan. Damage yang diberikan pun masih bisa disustain. Kali ini pun kita bisa lihat juga Zero Eagle. 1 hero lagi Kak Stacey masih bisa mengamankan double kill-nya. It's real disaster karena Saints 410 Viteri kirang dua pemainnya. Wave Minionnya udah mulai dimajuin begitu saja. Tapi 3 hero Saints 410 Viteri masih bisa menahan. Gempura ini berikan dari 4 hero Alter Egonix. Yap, yap, yap. Karena Minionnya masih ada masuk tapi bulat di depan. Kita coba untuk langsung nanti Minionnya. Oh, mau vernet kok bagus banget karena 3 hero. Tapi ternyata Viteri Shower-nya langsung mengakhiri nyawa. Pindiri sendirian. Dia gak bisa ngapa-ngapain double kill dari seorang Fancy Nancy. Si Macannya sendirian berusaha untuk menghabisi Minion yang masuk. Tapi dari Alter Egonix. Mereka fokus dulu ke arah Macan. Bahkan sekarang mereka fokus ke arah base-nya. Dan Alter Egonix masih bisa bernafas. Menunggu momentum di next match. Apakah mereka bisa lolos ke babak playoff. Congratulations. Congratulations.